. Sedikitnya 68 orang meninggal dunia ketika pesawat jenis ATR-72 dari Katmandu ke kota Pohara jatuh dan terbakar pada Minggu 15 Januari pagi. Tayangan video yang direkam menggunakan telepon seluler menunjukkan pesawat maskapai Yeti Airlines itu menukik tajam saat sedang mendekati bandara. Sejauh ini belum jelas apa yang menyebabkan pesawat tersebut jatuh. Operasi pencarian dan penyelamatan yang melibatkan ratusan tentara Nepal dihentikan pada malam hari karena pandangan terbatas, tetapi operasi akan dilanjutkan pada Senin 16 Januari pagi. Sebelumnya, laporan stasiun TV lokal memperlihatkan regu penyelamat berupaya mencari korban di sekitar bagian pesawat yang jatuh dan hangus di ngarai sungai Seti, lebih 1 km dari bandara. Sebagian besar dari 72 penumpang dan awak pesawat tewas, tetapi ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa beberapa orang selamat dan terluka parah. Perdana Menteri Nepal menyatakan Senin sebagai hari berkabung nasional, dan pemerintah membentuk panel untuk menyelidiki penyebab bencana tersebut. Ratusan petugas pencari dan penyelamatan dikerahkan ke lokasi jatuhnya pesawat di Pohara, Nepal, pada 15 Januari 2023. Kecelakaan pesawat kerap terjadi di Nepal, seringkali karena landasan pacu yang jauh dan perubahan cuaca tiba-tiba yang dapat menyebabkan kondisi berbahaya. Negara di pegunungan Himalaya ini memiliki medan yang paling sulit untuk dilalui.